Raksasa semikonduktor Intel memperluas manufaktur chip prosesor di Amerika Serikat di tengah kekhawatiran soal pasokan dari luar negeri. Sejauh ini, produsen chip tercanggih didominasi oleh produsen Taiwan dan Korea Selatan. Di tengah berlanjutnya, ketegangan AS dengan Tiongkok alih produksi ke dalam negeri ini menjadi salah satu pertimbangan pelaku usaha maupun pemerintah AS. Keterbatasan chip menjadi sorotan pada awal Februari dengan sejumlah produsen termasuk Intel, Qualcomm, dan Micron yang meminta pemerintahan Joe Biden bertindak. Akhir Februari, Presiden Biden menandatangani INPRESS guna mengatasi gangguan pasokan chip. Realistically, the supply chain is cemented in Asia for at least next three to five years. We could start to see some moving in the US, maybe tax credits, and this could bring some jobs to the US. But the way the supply chain works today, it's going to be an uphill battle to see any sort of factories built in the US, just given the pure cost efficiencies that we see throughout Asia. Kelangkaan prosesor tak hanya berdampak pada usaha produsen elektronik, tapi juga otomotif. Menurut Asosiasi Industri Semiconductor Amerika Serikat, Amerika hanya memproduksi sekitar 12,5% dari seluruh total produksi semikonduktor di dunia. Karena itu, perusahaan-perusahaan teknologi dan otomotif Amerika sangat bergantung pasokan dari luar negeri. Salah satunya, yaitu produsen mobil Ford misalnya, akhirnya sulit untuk mencapai target produksinya untuk kuartal pertama 2021 karena keterbatasan ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.